Selanjutnya, Pemirsa, kelanjutan pembahasan kebijakan umum APBD dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun 2025 akan dilakukan anggota legislatif baru atau DPRD Kota Banjarmasin terpilih periode 2024-2029. DPRD Kota Banjarmasin dalam rapat paripurna sepakat untuk kelanjutan pembahasan kebijakan umum anggaran KUA dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara PPAS tahun 2025 oleh anggota legislatif terpilih periode 2024-2029. Ini tentu untuk pembahasan rancangan APBD Kota Banjarmasin tahun 2025. Keterangan ini seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matur Ali ketika ditemui di ruang kerjanya. Nah nanti kalau pembahasan APBD Murni itu nanti akan dibahas oleh AKD atau anggota dewan yang baru ya. Sehingga APBD Murni di ranwa WAPPS di tahun 2025 itu pendapatan kita diprediksikan Rp2.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Kita masih ada tunda bayar ya, transfer pusat, tunda pusat itu yang menjadi barometer nanti terhitung nanti di 2025 dan juga 2024. Menurut Mat Nur Ali, untuk struktur KUA PPS tahun 2025 sebesar 2,5 triliun rupiah naik daripada APBD sebelumnya tahun 2024, sekitar 400 miliar. Mat Nur Ali pun berharap Pemko bersama anggota di PRD baru terus bersinergi untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kota ini.